Halo semua, yuk kita bikin masakan zaman-zaman dulu Ini adalah tumis ya, enak banget Ini ada tempe gembok, kalau di tempat gembok ya Terus dicampur deh tuh sama kulit melinjau, daun melinjau Ada teri, waduh enak banget Yuk, mari membuat Pertama, tumis 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah Tumis sampai layu ya Nah, ini mulai wangi Setelah itu, masukkan bahan selanjutnya Ini adalah 50 gram teri Kita goreng sampai terinya juga mateng Bawang putih, bawang merahnya makin berubah warna jadi coklat kekuningan Lanjut, masukkan 21 buah cabai Ini buat campur ya, cabai rawit merah dan cabai hijau Serta 2 buah tomat Yang sudah diiris-iris Kita tumis lagi Lanjut, kita masukkan tempe Nah, ini buat pakai tempe gembok ya Kalau tidak ada tempe gembok, bisa dengan tempe biasa Di osreng-osreng Masukkan 100 gram kulit buah melinjau yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih Di osreng lagi sampai kulitnya layu Setelah itu, tambahkan 100 ml air, ini 50 ml dulu ya Kita osreng agar mateng merata dan juga rasanya terutama asin terinya nyebar Kemudian masukkan 1 genggam daun melinjau yang sudah dicuci bersih Ini dipotong aja ya Dihancurkan, dibelah biar tidak terlalu lebar atau panjang Lalu di osreng lagi Karena teri sudah membawa rasa asin Jadi ini belum tambahkan garam ataupun kaldu bubuk ya Kita akan tes rasa terlebih dahulu Setelah kita tes rasa, baru kita tambahkan Kaldu bubuk ya Ini cukup setengah sendok teh kaldu bubuk Karena sudah ada rasa sedikit gurih ya Lalu diaduk rata, tambahkan sedikit air lagi Jadi total 100 ml air ya Fungsi air untuk meratakan rasanya ya Supaya menyebar gurih asinnya Dan juga matengnya supaya merata Kita aduk-aduk Sampai ini tumisnya kering ya Nyemek-nyemek hanya tersisa sedikit air Tes rasa sekali lagi Sudah oke banget Sudah enak ya, sudah pas banget Matikan kompornya dan Tumis daun dan kulit melinjonya Siap disajikan Udah gini aja pakai nasi enak banget Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa